Sekolah Dasar Negeri 01 Kompleks Tabing telah berusia belasan tahun. Namun, sejak berdiri hingga sekarang, tidak pernah mendapatkan perawatan ataupun perbaikan bangunan sekolah. Padahal, gedung sekolah ini telah banyak mengalami kerusakan. Loteng sekolah sudah banyak yang bolong. Jika hujan, air menetes masuk. Cat bangunan sekolah juga sudah pudar, tidak pernah dicat ulang. Kaca-kaca ruang kelas nyaris tidak ada. Kalaupun ada, hanya sedikit karena sudah banyak yang pecah. Belum lagi, ruang toilet sekolah. Airnya tidak bisa mengalir, baunya minta ampun. Boleh dibilang selama ini nyaris tidak ada anggaran perawatan bangunan sekolah yang diberikan untuk SD Kompleks Tabing ini. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Ya, karena kalau kita lihat dari kondisi sekolah saat ini ya, seperti kaca, seperti dinding cat yang sudah tidak layak lagi. Seperti memang harus butuh perhatian dari Dinas Pendidikan. Untuk sekolah SD 01 atau yang dinamakan di Simpang Tabing ini. Kita selaku masyarakat atau wali murid ya, sangat memperhatikan jika nanti takutnya anak-anak kaca seperti ini, ya jatuh nanti juga akan mencederai. Kaca ini sudah lama nih Pak. Jadi sekarang karena kita sudah satu, jadi sudah nampak apa-apa yang harus kita berbaharui, apa yang kurang gitu. Di kaca ini sebenarnya sudah lama, tapi agak kurang perhatian lah gitu. Jadi sekarang karena kita sudah bersama, sudah tampak kelihatan, mana yang rusak, mana yang tidak, mana yang akan kita berbaharui gitu Pak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova yang meninjau kondisi sekolah tersebut, berjanji akan memperbaikinya. Untuk tahap awal, kaca, loteng, toilet, dan lapangan yang sering becek, akan menjadi skala prioritas. Semuanya akan dikerjakan di awal tahun 2024 dengan menggunakan dana bos. Sedangkan untuk pemasangan paving block, tempat parkir dan kantin, akan diajukan di Anggaran Perubahan 2024. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, kami melihat kondisi sekolahnya yang dibangun ada tahun 19.10.01 dan kita mau perbaiki kondisi sekolahnya. Ada kacanya pecah, ada lotengnya, nanti kita bikin juga lapangan parkir dan kantin yang sehat. Dan juga kita akan caranya, kita kasih paving block depan ini besok. Kapan direncanakan ini Pak? Yang khusus yang cepat ini, mungkin 2024 awal, dengan dana bos kita kamper dulu, kita cat, kita kasih paktir, kita lotengnya, kita perbaiki kacanya, kita perbaiki, kita bersih semua. Kususus Paping Block, kalau nggak di Anggaran 2024, diperubahan kita masukkan, usahakan ini di Paping Block. Sekolah Dasar Negeri di Kompleks Tabing 01, merupakan gabungan dari empat sekolah dasar yang berbeda, yakni SD Negeri 51, SD Negeri 17, SD Negeri 05, dan SD Negeri 01. Robiha melaporkan dari Padang. seolah-olah Lepau